. Prabowo Subianto buka suara soal kasus penembakan yang menimpa relawannya bernama Muara, 50. Calon Presiden No. Urut II tersebut meminta kepolisian mengusut tuntas motif pelaku melakukan aksi tersebut. Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan adanya kasus penembakan tersebut. Meski demikian ia bersyukur kondisi terkini korban sudah dalam keadaan stabil. Hal ini disampaikan Prabowo saat ditemui seusai acara silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat si Aceh di Hotel Hermis, Ulekareng, Banda Aceh pada Selasa, 26 Desember 2023. Menhan R. itu mengatakan bahwa dirinya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Korts Bayangkara. Sebelumnya, Muara dilaporkan ditembak oleh orang tak dikenal, OTK, sebanyak dua kali pada Jumat 22 Desember. Akibat insiden tersebut, korban harus menjalani operasi dan menjalani perawatan intensif di ruang di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Atas peristiwa ini, Polda Jawa Timur turun tangan menurunkan tim husu untuk menyelidiki kasus ini. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto mengatakan pihak Polda memberikan bantuan Polres Sampang atas kasus tersebut. Dirmanto menyebut pihaknya akan membantu kebutuhan-kebutuhan penyelidikan agar kasus tersebut bisa terang-benderang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.